Sains dibalik bagaimana badan bisa kehilangan panas tubuh Ada beberapa cara bagaimana tubuh bisa kehilangan panas tubuh Dan ini akan saya jelaskan secara sains Simak video berikut Hai, saya Sakti Sitindaun, kembali lagi di channel Kali ini akan saya bahas bagaimana secara sains tubuh bisa kehilangan panasnya Seperti yang kita tahu bahwa tubuh harus memaintain atau core tubuh normal adalah 37 derajat Kita harus memaintain tubuh agar sumnya tetap 30 derajat Tidak boleh turun karena kita akan mengalami hipotermia Atau tidak boleh lebih dari itu karena akan mengalami kondisi hyperthermia Tapi kali ini kita akan membahas bagaimana tubuh bisa kehilangan panas tubuh Atau yang lebih sering akan mengalami hipotermia khususnya kejadian dalam pendakian gunung Ada 4 Sekali lagi ada 4 cara secara sains tubuh bisa kehilangan panasnya Yang pertama Yang pertama adalah Conductive Heat Artinya panas secara konduktif Tubuh bisa kehilangan panas tubuh jika bersentuhan dengan permukaan yang lebih dingin Seperti misalnya seperti bebatu yang lebih dingin, tanah yang lebih dingin Atau misalnya kita memegang jika ada pegangan besi dan besinya itu dingin Itu juga termasuk konduktif atau konduktif Dan itu kita berpegangan dengan permukaan yang lebih dingin Jadi itu konduktif adalah tubuh kehilangan panasnya dengan cara kita berpegangan dengan permukaan yang lebih dingin Convective Heat Loss Convective Heat Loss adalah kehilangan panas tubuh ketika yang berhubungan dengan namanya angin Jadi ketika keadaan cuaca berangin Tubuh yang seharusnya di sekitar tubuh kita ini lagi hangat nih Angin yang di udara di sekitar tubuh kita hangat Tapi ketika angin menerpa kita dengan kecepatan tertentu Angin itu membawa udara dingin Ketika membawa udara dingin, air, angin yang tadinya di sekitar tubuh kita itu tadi hangat Mereka akan menghembuskan atau mendorong dan membawa pergi angin yang hangat tadi itu atau udara yang hangat tadi itu Dan menggantikan dengan angin atau udara yang lebih dingin di sekitar kita Dan itu adalah salah satu cara bagaimana bisa tubuh kehilangan panasnya yang itu melalui dengan angin Jadi sainsnya adalah tadinya panas nih udara di sekitar kita Tapi angin bawa pergi semua, dihembuskan semua panasnya diganti dengan udara dingin Jadi di sekitar kita dingin, tubuh kita otomatis keluarkan panas Itu yang disebut dengan Convective Heat Loss Radian Heat Loss Radian Heat Loss itu disebabkan oleh keluarnya radiasi infrared dari badan Karena itu di dalam tubuh kita itu sendiri yang mengeluarkan panas sendiri Jadi panas dalam bentuk infrared, tubuh sendiri mengeluarkan panas tersebut Dan salah satu cara mencegah bahwa tubuh tidak kehilangan panas Karena infrared adalah memakai pakaian lagi yang lebih layering, lagi yang lebih Sehingga infrared itu tertahan, tidak keluar Tubuh itu keluar tapi masih tetap di situ saja Jadi radian heat loss adalah tubuh mengeluarkan panasnya sendiri dalam bentuk infrared Dan kita menahannya dengan teknik layering Evaporatif Heat Loss Evaporatif Heat Loss adalah kehilangan panas tubuh yang disebabkan dengan evaporasi atau menguap Jadi tubuh ketika air menguap dari dalam tubuh itu membutuhkan energi dan itu mengeluarkan panas dari dalam tubuh Jadi ketika tubuh mengeluarkan uap air yang tadi bentuknya air dalam bentuk solid dan mengeluarkannya dalam bentuk uap itu membutuhkan energi yang sangat banyak Dan juga itu menyebabkan tubuh mengeluarkan panas tubuhnya dengan sendiri Karena tadinya dalam tubuh jadi dia keluar dalam bentuk uap Dan ini mengapa berkeringan itu membantu tubuh untuk lebih cooling down Karena ketika tubuh mengeluarkan panas tubuh dalam bentuk uap Keringan itu keluar untuk menahan uap dan itu membantu biar tubuh tidak mengeluarkan lebih banyak uapnya Keringan keluar ditahan untuk lebih cooling down lagi Biar tubuh tetap jaga kondisi tubuh, suhu tubuh tetap stabil Tapi itu dalam keadaan hyperthermia Nah dalam keadaan hyperthermia justru kita sebaliknya Kita harus mengurangi keadaan berkeringat itu sekecil-kecilnya Kita tidak mau tubuh mengeluarkan dalam tanda kutip banyak gitu Jadi kita dalam tanda kutip berkeringat seminimal mungkin Karena apa ketika berkeringat tubuh akan mengeluarkan panas tubuh dengan sendirinya untuk mengurangi proses yang tadi penguapan itu Jadi justru dalam kondisi hipothermia kita harus mengurangi lebih sedikit kasus kita berkeringat Itu adalah 4 sains dibalik bagaimana tubuh bisa kehilangan panas tubuh Jadi kalian harus tahu bagaimana tubuh bisa kehilangan atau sains dibalik tubuh bisa kehilangan panas tubuh Jika kalian sudah tahu ada 4 cara ini Kalian bisa dengan yakin Oh kalau aku tidak mau kehilangan panas tubuh Gara-gara hal ini aku harus mempersiapkan hal ini gitu Jangan duduk di tempat yang dingin Atau jangan menggunakan mulai windproof jaket Kalian akhirnya paham oh ternyata kita perlu windproof jaket Atau kita perlu teknik layering yang bagus Untuk mempertahankan tubuh tidak ragian heat loss Ataupun akhirnya kita tahu bahwa ternyata berkeringat lebih sedikit Atau memperhatikan bahwa kita tidak boleh berkeringat terlalu banyak dalam tanda kutip Itu adalah salah satu cara kita biar tidak kehilangan panas tubuh Untuk tujuannya menghindari hipothermia tersebut Mari kita diskusi di bawah jika kalian ada yang bingung mengenai sains ini Karena ini sedikit ilmiah gitu kan Jadi kalau ada yang bingung mari kita diskusi Saya coba jawab kita bantu diskusi Terakhir jangan lupa klik like, komen, subscribe Sampai jumpa di video berikutnya